Halo, nama saya Andrew Manoas, saya berumur 24 tahun. Selama pandemi ini, yang paling saya rasakan sih, tepatnya bulan Agustus 2020 kemarin, akhirnya saya terponis positif COVID-19. Kemarin itu parahnya bisa dibilang, waktu itu saya ke salah satu dokter di rumah sakit Surabaya, dia ngomongnya, wah ini parah banget, kalau bisa sekarang ya masuk rumah sakit aja, langsung masuk rumah sakit, karena dilihat dari kondisi badan yang memang sedikit berlemak, makanya harus masuk rumah sakit. Dan ternyata kalau dilihat juga, ditelusuri saya punya comorbid. Dua comorbid, yang pertama itu ada darah tinggi, yang kedua adalah bronchitis kronis, kebetulan Aprilnya, Agustusnya karena COVID, seperti itu. Awalnya ya, kan check-up. COVID kan terkenal, dia memperkuat gejala-gejala yang dari penyakit lainnya. Makanya salah satunya waktu itu kekentalan darah. Dilihat saya pernah dicek, dan ternyata dilihat saya waktu itu tinggi banget. Yang menandakan kalau misalnya, kekentalan darah itu sangat kental. Jadi, otomatis harus segera menangani atau ikut penanganan yang benar gitu, atau yang langsung. Nah, waktu itu cukup banyak sih. Salah satunya adalah infus vitamin, bahkan beberapa gejala seperti panas itu harus ditekan. Dan juga yang paling parah, waktu itu sampai harus pakai ventilator. Dimana, ya saya pikir waktu itu ventilator hanya untuk orang lansia, dimana kondisinya gejala-gejala sudah sangat buruk. Tapi ternyata, saya juga bisa pakai. Kita mulai dari berapa perspektif ya, kalau dari perspektif manusia, apalagi dunia, kalau misalnya melihat saya sampai masuk rumah sakit, sampai bisa dibilang hampir tidak tertolong nyawanya, ya itu pasti adalah sesuatu hal yang buruk dong. Sebagai manusia, ya kan apalagi anak muda, waktu itu kan berpikirnya sangat naif, kalau, alah aku masih muda, covid, kena paling gejala biasa. Tapi setelah saya merasakan semua alat-alat yang tertempel di badan saya waktu itu, bahkan untuk alat-alat yang bisa dibilang, untuk memasangnya aja udah taruhan nyawa, risikonya gede. Itu saya langsung mikir kayak, oh men, apa ini? Kok bisa jadi kayak gini? Disitu kadangnya saya sedih, karena ya kenapa saya harus jalanin kayak gini gitu kan. Tapi ya kembali lagi, dulu pernah saya ikut salah satu care group, sampai sekarang ada satu pernyataan, di mana itu masih melakat dalam mindset saya, dalam hidupan saya, saya selalu menggunakan, yaitu adalah, God makes all things work together for our good. Jadi apapun yang terjadi, mungkin itu jahat, baik, buruk, ataupun bagus, semuanya terjadi itu untuk kebaikan saya. Karena saya percaya, rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan jauh lebih baik ketimbang pribadi saya sendiri. Banyak sih dalam pertolongan Tuhan. Dari pertolongan Tuhan itu kan, masing-masing orang pasti berbeda. Cuma yang saya rasakan kemarin itu, pertolongan Tuhan datang dari, pertama adalah, orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Jadi, mereka yang sayang dengan saya, mereka yang peduli dengan saya, mereka itu, rela untuk, memberikan waktu dan energi mereka. Bukan hanya mendoakan saya, cuma, kadang dari beberapa dari mereka yang, menyediakan waktu untuk misalnya video call. Karena, ya as we know ya, kalau misalnya COVID kan, tidak ada yang boleh datang, tidak ada yang boleh menjenguk. Otomatis pasti saya hanya merasakan kesepian, dimana cuma ada suster yang menemani. Ketika, mengambil pengalaman dari setiap perjalanan hidup saya, sampai sekarang, yang paling, saya jadikan sebuah patokan dalam jalanan hidup adalah, yang saya dapatkan di CG tadi. God makes all things work together for our good. Roma 8 ayat 28. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, mau itu baik, buruk, segala macam, pasti adalah buat suatu kendak Tuhan. Pasti kendak Tuhan tidak akan lepas dari situ. Jadi, buat teman-teman semua, saudara-saudari, Bapak, Ibu, Jumat-Jumat Terkasih semuanya, pesan dari saya, adalah, persayalah sama Tuhan, God makes all things work together for our good. Dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti kita memikirkan, aduh, gimana penjualan turun, bakar ada yang dipecat, atau di PHK dari kerjaan, tapi, ya, everything happens for a reason, right? Jadi, all things work together for our good. Persayalah sama Tuhan, karena apapun yang terjadi, pasti menerusai dengan kendak dan kendawalan Tuhan. Salih Deo Gloria. Terima kasih telah menonton!